bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh klik video ini dan mohon kesediaannya untuk mendukung sahabat bibit kita channel dengan cara like komen serta subscribe nya ya maturnuhun Oke lanjut saja pada kesempatan video kali ini sahabat bibit kita channel ingin merapikan akar serabut bahan bonsai kelapa dulur-dulur ingat waktu itu sahabat bibit kita channel membuat bonsai kelapa dan pada pangkal tunas yang tumbuh itu sahabat bibit kita channel memberikan tutup botol air mineral ya bekas jadinya seperti ini dulur mendol nah mendol seperti ini karena tertahan nutrisinya jadi mendol seperti ini dan ini sudah saya copot jadinya seperti ini nah ini sudah menandakan bahwa ini ada tunas baru calon apa namanya daun ya dulur-dulur dan kesempatan ini sahabat bibit kita channel juga sudah mengangkat akarnya seperti ini dan ini sekarang sudah kelihatan banyak serabut-serabutnya dan ini akan saya rapikan nah sehingga nanti tinggal akar-akar terutama yang nampak dan pada program apa bonsai kelapa ini memang sahabat bibit kita channel menanam dengan dua media yang pertama di bawahnya ini saya kasih air itu jadi kalau ini saya angkat agak berat ini kalau ini saya angkat ini akarnya tembus sampai bawah dulur dan itu ada airnya ya saya biarkan seperti ini dulu besok akan kita tinggikan lagi rencananya tapi sebelum ini ditinggikan teman-teman yang pertama akan saya lakukan adalah merapikan akar-akar yang ini ting jawabut durakarukaruan Oke seperti apa kelanjutannya simak terus ya videonya pokoknya maturnuun awali dengan bismillah bismillah bismillahirrohmanirrohim kita guntingi seperti ini dulur supaya rapi nantinya ya supaya rapi dan hanya terlihat akar-akar utama nantinya lor ini masih pemula jadi kalau tidak sesuai dengan konco-konco senior ya semohon maaf ini ala sahabat bibit kita channel ya kita akan rapikan akar-akarnya sehingga nanti nampak akar utama pokoknya terus berkarya dan terus melakukan sesuatu mudah-mudahan pada akhirnya juga kita akan memetik hasilnya Oke karena hobi saja ini lor hai 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 ini termasuk subur ya ya hai 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 Alhamdulillahirrohim bila alamin dulur-dulur semua sekarang sudah nampak nih akar-akar gantungnya ya Wah sudah sedikit lebih rapi sementara begini dulu dan ini hasilnya akar-akar serabut yang saya potongi sekarang hasilnya terlihat seperti ini Oke begitu saja dulu video dari sahabat bibit kita channel seputar aktivitas merapikan akar serabut pada programan bonsai kelapa mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan akhirnya wabillahi taufiq walidayah waridu walinayah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh tetap semangat Oke